sahur 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 ada pecelele, ada satek, ada lontong silahkan dipilih oke menemani sahur kali ini Ada yang request Bang coba HP rongsokan Nah ini dia Masih banyak banget HP rongsokan Yang mesti kita bahas Aduh Dulu saya itu Pan ngerajin HP rongsokan Tapi sekarang ini Oke lah kita akan pilih yang mana Yang mana yang mana Di obral di obral di obral di obral Yang belum pernah Atau yang pernah Nah ini kayaknya menarik nih Oke Iya Are you Ready Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Hasitanisi Nteso Gimana kabar sobat semua Sudah paham belum guys Iya Oke menemani sahur kali ini Kita sudah ambil HP rongsokan ya Jadi ini secara random Kita ambil dan Kita akan bahas sahur kali ini Ini menanggapi request ya Yang masuk di kolom komentar Memang sudah lama ya Saya tidak ngobrek di HP Rongsokan Khususnya di Nokia ya Iya Nah ini mentang-mentang rongsokan Dipanting aja nih Oke guys Jadi ini adalah Nokia 205 Atau zaman dulu itu Dikenal Nokia Asa ya Dia identik dengan Tombol yang QWERTY Untuk pertama kali rilis HP ini ya Lumayan banyak Peminatnya Wow Bisa diperhatiin Bagian mesin Oke kita akan Langsung bahas ya Ya ini saya melihat Untuk bagian mesin Ya kondisinya sih Memprihatinkan ya Namun jangan salah Untuk di HP Nokia Khususnya jadul Itu kuat ya Tahan Banting Iya Itulah mengapa Rongsokan di Nokia Itu justru nilai jualnya Lebih tinggi ya Ya karena isunya itu Ada kandungan emas Yang lumayan Ya ini kita akan Coba lakukan pembersihan ya Untuk pembersihan Bisa menggunakan Tiner A spesial Ataupun juga Kontak cleaner ya Seperti yang saya lakukan ini Nah buat sobat semua Yang belum punya Kontak cleaner Saya sertakanlah Linknya Bisa Dicari Nah ini Pelan-pelan saja Sambil kita Bersihkan semua Kotorannya ya Jadi ini Sengaja belum saya cek Sebelum dibersihkan Oke ini Sudah siap untuk Dicek ya Ya kita sudah Di depan power supply Dan kita akan cek Untuk mesinnya Yang sering saya temui Biarpun HP Nokia Rongsokan Itu biasanya Masih tetap Ada harapan Coba diperhatiin Saat saya tekan Tombol power Jarum ampennya Naik Lalu turun Nah itulah Hebatnya Nokia ya Walaupun Kondisi Terpuruk Mesin itu Amazing guys Biasanya Kasusnya itu Hanya di LCD Mesin masih kuat Ya saya akan Coba untuk Pasang LCD ya Ini LCD itu Bekasan juga ya Copotan Karena saya itu Pejuang rongsokan guys Ya saya Kalau untuk baterai ya Ambilkan yang baru saja Karena baterai yang Seperti ini Itu murah ya Di toko online Ini harganya Cuman 7 ribuan Ya 8 ribuan ya Mungkin ya Yang keipu Berapa harganya Saya sertakan juga Nanti linknya Siapa tau Ada yang mau belanja Oke ini Saya coba Nyalakan Alhamdulillah ya Ada respon Tapi Di LCD Blank hitam ya Lampu di kipet Itu nyala Wow Kita coba Untuk LCD yang kedua Jangan-jangan Jangan-jangan Bekas ini Rusak ya Yang satu itu Oke kita akan Coba lagi Saya tekan Tombol power Wow Masih sama ya guys ya Jadi hanya Lampu Tombol kipet Yang nyala Namun LCD Tidak nyala Oke kita langsung Eksekusi ya Kerusakan Di hp ini Jadi untuk Di kasus Lampu Itu ada Dua jalur Lampu LCD Dan lampu kipet Untuk jalur Lampu LCD Di Nokia Asa 205 Itu berada Di paling Bawah Kiri Pojok Kita cek Kita ukur Hingga Kita ke pin Test pointnya Ini harus Nyambung Hingga Sampai ke Resistor Bagian Lilitan Nah ini kan Nyambung Namun Di bagian Untuk Kelilitan Itu Tidak Nyambung Nah ini Artinya Ini Jalur putus Harusnya Itu nyambung Kelilitan Ataupun Ke coil Untuk di Area lampu Yang khusus Di LCD Nah triknya Kita ya Tinggal Lakukan Bepas Bisa mulai Dari titik Pin itu Bisa juga Dari kaki Yang bawah Pocok kiri Yang ada Di Konektor LCD Namun Kali ini Saya akan Lakukan Mulai Dari Titik Test point Untuk Di Jalur Lampu LCD Nah Kalau Untuk Uro Usanokia Ini Saya Karena Sering Banget Dulu Sering Banget Ngoprek Langsokan Jadi Hapal Betul Jalur Jalur Lampu Buat Nokia Ini Nokia Ini Dan Kita Langsung Saja Jumper Jika Masih Belum Tahu Jalur 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 Lampu Begitu Ya Lalu Ukur Jalurnya Semua Jalur Lampu Ada yang Putus Tidak Nah Ini Sudah Saya Jumper Atau Bypass Dari Titik Test Point Menuju Ke Resistor Hingga Ke Coil Ya Lalu Kita Akan Ukur Lagi Kita Cek Alhamdulillah Nyambung Ya Berarti Jalurnya Sudah Aman Ya Jadi Untuk Di Jalur Lampu Itu Ada Di Lampu Kipet Dan LCD Nah Untuk Di HP Ini Terjadi Di LCD Bismillahirrohmanirrohim Ternyata LCD Burak Nah Ini LCD Ini Mungkin Faktor Ya Karena Copotan Jadi Ketindis Atau Apa Sayang Banget Namun Ini Sudah Clear Jadi Jalurnya Sudah Tersambung Dan LCD Sudah Nyala Dan Ya Karena LCD Bekas Atau Copotan Kadang Saya Tidak Tidak Rapi Nyimpen Itu Kadang Ketindis Lagi Dan Ini Semua Saya Dapatkan Dari Rongsokan Untuk LCD Jadi Keuntungan Kita Menjadi Pejuang Rongsokan Selain Ada Media Untuk Berlatih Di HP Itu Lalu Ada Juga Copotan Yang Mesti Kita Bisa Ambil Jika Dapat Kasus Yang Sama Dan Contohnya Ini Ini Saya Hanya Beli 2000 Perak Kalau Kondisinya Hanya Mesin Saja Berbeda 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 Jika Saya Terima Itu Keadaan Biasa Yang Utuh Walaupun Rongsokan Utuh Itu Biasa 7000 Kalau Sekarang Ada Yang Turun 5000 Namun Yang Nokia Paling Jadul Lebih Mahal Untuk Sekarang Nokia Paling Jadul Biasanya Yang Seperti Simbian Kualitas Mesin Tebal Lalu Ya Itu Lebih Mahal Karena Kandungan Kuning Dan Emas Itu Banyak Nah Ini Untuk Untuk Pengecasan Saya Ambilkan Plugin Nah Kalau Plugin Pengecasan Nokia Kayak Gini Itu Banyak Saya Itu Sampai Terkecar Saking Banyak Nah Ini Untuk Penutup Saya Ambilkan Dari Rongsokan Juga Kita Tinggal Pasangkan Ini Untuk Pengencang Apa Ya Rato Memori Jadi Di Nokia Asa 205 Itu Kelihatannya Ada Yang Versi Dual Sim Nah Yang Kita Bahas Ini Yang Versinya Satu Sim Ini Yang Satu Sim Atau Single Sim Namun Perbedaannya Tidak Ada Cuman Perbedaannya Hanya Di Sim 1 Sim 2 Gitu Aja Oke Ini Kita Tinggal Rapikan Untuk Di Kabel Jemperan Usahakan Jangan Nempel Di Bagian Ground Nanti Efeknya Bisa Grounding Kita Pastiin Di Saat Penutup Dengan Tulangan Jangan Sampai Ada Ketekan Jadi Kita Usahakan Hindari Jangan Sampai Terjepit Untuk Kabel Ya Ini Kita 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 Dengan LCD Yang Satunya Nah Ini Saya Ambilkan Juga Untuk Di Bagian Ini Apa Namanya Dudukan Jadi Di LCD Nokia Ada Semacam Plat Untuk Mempresisikan Lalu Kita Krok Dulu Karena Ini HP Terbengkale Kemungkinan Bisa Masuk Angin Kita Bersihkan Dengan Minyak Kayu Putih Jadi Untuk Sobat Semula Apa Yang Pemula Ini Sekali Lagi Untuk Rongsokan Itu Sebetulnya Banyak Yang Kita Bisa Dapatkan Dari Copotan Dari Ilmu Dari Berlatih Kita Bisa Menggunakan Yang Dari Rongsokan Ini Semua Masih Serba Dari Bekas Saya Gunakan Untuk Casing Pun Saya Tidak Ada Yang Baru Jadi Gunakan Yang Bekas Untuk Casing Ini Mungkin Kalau Di Toko Online Banyak Tersedia Tapi Kalau Di Toko Offline Sudah Jarang Nyari Saya Belanja Untuk HP Jadul Sudah Jarang Saya Dapatkan Kecuali Kalau Online Oke Kita Sudah Rapikan Dan Saya Sudah Pasang Kartu Kita Tinggal Nyalakan Karena Kebanyakan Kasus Ini Di HP Rongsokan SIM Registrasi Kartu SIM Itu gagal Itulah Alasannya Mengapa Saya Sekarang Jarang Untuk Di HP Rongsokan Karena Terkendala Itu Registrasi Kartu SIM Gagal Namun Tidak Semua Kadang Jika Kita Dapat Yang Wow Alhamdulillah 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 Muncul Sinyalnya Berarti Ini aman Ini HP Alhamdulillah Oke Saya Cek Tombol Tombol Karena Biasanya Registrasi Kartu SIM Gagal Dan Hingga Saat Ini Saya Belum Dapat Jamunya Gimana Ngatasi Untuk HP Jadul Khususnya Di Nokia Tapi Yang Aneh Untuk Jadul Banget Yang Di Nokia Contohnya Yang Di Simbian Itu Rata Aman Oke Ini Saya Coba Kamera Itu Masih Berfungsi Wow Amazing Oke Kita Kita Akan Coba Suaranya Ya Untuk Suara Mantap Untuk Suara Mantap Tapi Jempreng Ya Buzzernya Itu Kelihatan Kayak Ada Kotoran Lalu Kita Akan Coba Perekam Bismillahirrahmanirrahim 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 Sudah Sudah Normal Sudah Nyala Tapi Tidak Mau Dicas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Proses Pengisian Bisa Untuk Pengecasan Ya Kita Cek Galeri Guys Seperti Biasa Tapi Ini Khusus HP Rongsokan Kalau HP User Jangan Tidak Boleh Kita Cuk Opoki Beh Kok Geding Aku Wah Ada Isinya Guys Wow Ternyata Dulu Pemiliknya Penggemar Itu Astagfirullah Wah Kita Untung Lagi Dalam Keadaan Tidak Puasa Ini Wah Kalau Lagi Siang Itu Wah Terkuda Kita Jadi Pahalanya Gimana Ya Jadi Luntur Wah Kita Hapus Aja Ya Gila Isinya Miyabi Padahal Beliau Lagi Dateng Di Indonesia Oke Guys Mudah 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 Bisa Mengisi Sahur Kali Ini Dan Jangan Lupa Tetap Puasa Hingga Ke Hari Kemenangan Jangan Sampai Belong Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai